Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada khikmah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah asyik ibn abba ilah asakan dari. Kaifah yutasowwaru ayyahjubahu syai'un bahwa lalli adoharulikulli syai'un. Kaifah yutasowwaru bagaimana dapat dibayangkan ayyahjubahu bahwa Allah dapat dihijab syai'un oleh sesuatu. Wahuwa padahal Allah al-lazhi doharulikulli syai' yang terlihat dalam tiap sesuatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari rohimah kumumot. Saya akan mencoba mengilustrasikan ini agar jelas. Ilustrasi ini itu gambaran, tetapi gambaran itu bukan sesungguhnya. Ini untuk menjelaskan saja. Kalau saya bilang pada malam hari ini saya sampai ke Masjid Al-Mutadin ini. Saya diantar oleh jog motor. Tidak tepat, tetapi yang saya duduki kan jog motor. Sebagus apapun atau sejelek apapun jog motor. Semahal apapun jog motornya karena dimodif macam-macam. Itu tetap kita bukan mengatakan bahwa saya diantar jog motor. Tapi saya diantar oleh motor. Kebiasaan kita mengatakan saya diantar atau pakai motor. Sesungguhnya motor itu ada sesuatu yang lebih penting. Daripada jog tentu yang lebih penting adalah mesin. Tetapi kalau mesinnya ada, jognya ada. Bannya tidak ada, juga tidak bisa jalan. Tetapi kita akan mengatakan bahwa inti dari motor itu adalah mesinnya. Karena semua ada, kalau mesinnya tidak ada, tidak bisa jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rohimakum. Kalau saya mengatakan bahwa mesin itu zohir atau batin. Lahir itu adalah sesuatu atau zohir itu sesuatu yang bisa tampak oleh mata kita. Yang batin dari mesin itu adalah tenaganya. Mesinnya sendiri itu masih kelihatan, bapak-ibu. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya ada tampak pada segala sesuatu itu. Salah satu penjelasannya adalah mirip seperti itu. Bahwasannya cuma enggak bisa dipisah-pisah. Allah itu inti dari segala sesuatu ini. Apapun yang ada ini tidak akan pernah ada. Kecuali diadakan oleh Allah. Kita Allah lah yang maha, ada. Allah yang maha awal sebelum adanya segala sesuatu. Allah sudah ada. Nanti ada di mana, ada di, ada fasid di mana semuanya itu hancur kecuali Allah. Dalam ayat Al-Quran disebut, Begitu juga zahirnya Allah atau Allah al-zahir. Dan itu di asma'l-usnah ada. Salah satu asma'l-usnah atau nama Allah itu adalah al-zahir. Tapi sekaligus al-zahir itu al-batin. Duh, zahir batin. Gini ke waw, mirip. Ada mesin, ada tenaganya. Ada manusia. Kalau manusia kita, kita ini disebut lukman. Ini adalah kepalanya sampai kakinya. Tanpa nyawa. Paling kan ditambahi mayite. Lukman kan kotak. Artinya segala sesuatu itu dengan satu kesatuan ada dohir dan batin. Begitu juga pohon-pohonan itu. Gunung dan yang lain-lain itu ada dohirnya, ada batinnya. Para ulama berpendapat, Sesuatu yang sudah ada batinnya, Nanti akan terwujud menjadi ada lahirnya. Maksudnya para ulama itu adalah sesuatu itu dikehendaki oleh Allah dulu, Baru kemudian takut. Oke, itu secara singkat seperti itu. Monggo kita pahami lebih detail lagi melalui ayat lagu. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala awal, wala akhir, wala zahir, wala batin. Wawabikulli syai'in alim. Ialah yang awal. Kita nyebutnya biasa yang maha awal. Ada beliau juga Allah yang maha akhir, Yang zahir, juga yang batin. Dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat al-adid, Atau surat yang ke-57 ayat 3. Bapak-bapak pembahasan hal seperti ini biasanya, Ya Allah itu maha lahir cukup. Artinya jarang sekali ini dikumpas lebih mendalam. Kalau dikatakan ini dikumpas secara utuh, Itu hampir tidak akan pernah. Pernah saya sampaikan, Manusia itu ibaratnya, Seperti komputer atau seperti HP yang zaman tahun 2000-an. Tetapi diminta untuk kerja, Kerja yang kerja-kerja HP yang ada di zaman tahun 2023. Tidak mungkin kan Bapak-bapak? Manusia itu tidak didesain untuk memahami Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh. Karena Allah itu maha tidak terbatas. Manusia itu maha terbatas. Contoh, Allah maha pandai. Manusia itu sebetulnya adalah maha bodoh. Manusia, Allah maha bijak, sana. Manusia itu sangat dolim. Banyak kedolimannya. Ibaratnya begitu. Nah, oleh karenanya manusia memang tidak akan mampu menjangkau keutuhan, Atau kesejatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sedikit saja Allah mengenalkan kepada manusia, Siapa Allah itu, siapa dirinya. Maka manusia itu sudah akan mendapati dirinya seakan-akan mengenal Allah seutuhnya, Walaupun tidak seutuhnya. Ini juga bisa kita pahami dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Jadi imam muslim meriwayatkan di dalam kitab sokhihnya, sokhih muslim, Bahwa telah menceritakan kepada ku zuher ibn Harb, telah menceritakan kepada kami suher yang mengatakan bahwa dahulu Abu Soleh menghancurkan kepada kami. Bahwa apabila seseorang dari kami hendak tidur, hendaklah ia berbaring pada lampu kanannya. Kemudian mengucapkan doa berikut. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit, Tuhan yang menguasai bumi, Tuhan yang menguasai aras yang besar. Ketik, saya ingin menjelaskan ini Bapak-Ibu. Dulu saya sudah pernah memberikan ilustrasi, sebuah gedung yang dibangun sangat bagus, Yang membangun itu Pak Tukang, Pak Kuli, yang kontribusi, membantu itu, ibu-ibu yang masakan. Gedung itu miliknya siapa Bapak-Ibu? Yang miliknya yang nyuruh bangun, yang biayai kan. Kalau itu gedung pemerintahan berarti gedung pemerintahan. Kalau Allah, Tuhan yang menguasai langit, Allah Tuhan yang menguasai bumi, Ini miliknya siapa semuanya? Milik Allah. Maka segala sesuatu itu, kalau seandainya ada nameboard-nya atau ada pelakat namanya, Itu semuanya ada pelakat nama Allah, Allah, Allah. Gunungnya milik Allah, kita milik Allah. Cuma kita tidak melihat pelakat itu. Maka sesungguhnya, karena Allah menguasai langit dan bumi ini, Maka, ini semuanya tampak Allah di segala sesuatu. Cuma kita kan seringnya terhenti pada, Iyo, bagus ya? Iyo, cantik. Iyo, mewah. Iyo, jalan. Kan terhenti hanya di situ. Padahal pelakatnya itu. Allah, 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 milik Allah, dan seterusnya. Oke, terusnya doa. Ya Tuhan kami dan Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang sangat kecil, Yang sangat tipis, Kecuali itu ada kekuasaan Allah. Allah maha menguasai. Yang membelah biji dan benih. Sampai ini dijelasakan hal yang kecil. Membelah biji dan benih. Yang menurunkan Taurat, Yang menurunkan Injil, Dan menurunkan Al-Quran. Aku berlindung kepada engkau dari kejahatan setiap makhluk, Yang jahat, Yang upun-upunnya berada di genggamanmu. Ya Allah, engkau adalah yang awal. Maka tiada sesuatu pun sebelum engkau, Dan engkau yang akhir, Maka tiada sesuatu pun sesudah. Dan engkau yang zohir, Maka tiada sesuatu pun di atas engkau. Dan engkau yang batin, Maka tiada sesuatu pun di balik engkau. Maka tunaikanlah dari kami, Hutang-hutang kami, Dan berilah kami kecukupan dari pekat kita. Ini doa yang dari riwayat imam muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Rohimah Gumbunho, Arabnya begini, Kalau mau dibaca, Ini bagi beberapa orang yang sering piritan, Mungkin akrab dengan bahasa ini. Terutama yang biasanya membaca khizib, Khizib Bahar, Khizib Nasar, Allahumma Rabbis Samawati, Warabbal Ardi, Warabbal Arshirazin, Rabbana warabba kulli syaih, Balikul habbi wal nawak, Wa muzila tawrati wal injil wal furqor, A'udhubika misharri kulli di syarir, Anta ahidul binasyi'ati, Allahumma antal awalu falaysa qoblaka syaih, Wa antal akhiru falaysa ba'daka syaih, Wa antal zayru falaysa fa'uqo kasyaih, Wa antal batin falaysa dunakasyaih, Jika diandadain wa'al minna minal fakarih, Jika ingin utangin ben cepat lunas, Jika mau seniki, Setiap mau tidur. Bapak dan ibu-ibu saudara saudari rohkimagumunno, Pada dasarnya hadis ini isinya adalah, Dari satu sisi itu bisa dilihat, Betapa orang kalau mau doa, Itu puji-pujilah Allah. Ini kan muji-muji semuanya, Muji-muji Allah lalu kemudian minta. Itu dari satu sisi, Kalau mau doa, Dipujilah Allah dulu. Pujilah Allah dulu, Sholawat kemudian doa. Yang pertama. Dari sisi yang lain, Orang kalau memahami ini, Menghikmati ini, Itu penyerahan dirinya kepada Allah, Ini semakin total. Semakin total mengapa? Allah itu pemilik segala sesuatu. Maka Allah harus nomor satu. Nomor satu pertimbangan, Atas segala apapun itu nomor satu. Walaupun berikutnya itu adalah, Bagaimana sistem itu digerakkan oleh Allah. Kita numpang pada sistem itu. Kita itu kenyang, Yang buat kenyang itu auto. Sistem yang bekerja, Yang digerakkan oleh Allah adalah, Kita makan makanan, Lalu jadi kenyang. Itu sistemnya. Sistem yang bekerja. Sakit. Yang buat sakit, Yang menghendaki sakit, Itu adalah Allah. Tapi ada sistem yang bekerja, Bagaimana? Bagaimana akhirnya kita itu jadi sakit. Kalau kita itu dikehendaki sakit, Oleh Allah, Maka kita akan dikehendaki, Melakukan kesalahan. Diizinkan melakukan kesalahan, Bukan dikehendaki melakukan kesalahan. Kita diizinkan melakukan kesalahan, Karena sifat-sifat, Atau keinginan-keinginan kita. Contoh, Kemarin yang makan daging banyak, Tadi di komentar. Sebetulnya kan kita tahu sebetulnya, Bahwasannya makan daging banyak, Itu akan mengakibatkan ABCDE, Apalagi yang tua-tua seperti saya. Kan kata-kata. Kita tahu, Tapi kita menerobos, Sistem itu. Maka jadilah kita, Mungkin sakit dan seterusnya. Dan itu atas izin, Diizinkan oleh. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Kemudian ini, Sheikh As-Sarkowi menjelaskan, Tentang hikmah yang ke-18 ini. Mulai dari sini tadi, Kaifayutasawaru ayahjubahu syai'un. Kaifayutasawaru, Bagaimana dapat digabarkan? Ayahjubahu syai'un. Sesuatu dapat menghijab Allah. Wahualladhi, Sementara Allah adalah, Zuharafi kulli syai'in. Kelihatan, Atau tampak, Di dalam segala sesuatu. Tampaknya, Bidhatihi, Dengan, Zat Allah, Kamayakulu ahlus syugud, Sebagaimana pendapat, Ahli syugud, Atau ahli musyahadah. Jadi, Bagi orang-orang yang ahli musyahadah, Tampaknya Allah, Pada segala sesuatu, Itu adalah tampak, Zatnya. Ini ahli syugud. Kita belum mampu menjangkau di sana. Aubimahasini sifatihi, Atau tampak Allah, Atau Allah itu tampak, Dengan sifat-sifat, Allah yang bagus, Wa asmaihi, Dan asma-asma Allah yang bagus. Kamayaku luhu ahlul hijab, Sebagaimana ini pendapatnya ahlu hijab, Atau yang dialami ahlul hijab. Jadi, Yang disebut ahlu syugud, Tadi itu tampak Allah, Dengan zatnya, Kalau ahlu syugud, Ahlu hijab, Itu melihat Allah, Allah tampak pada segala sesuatu, Melalui pemahaman terhadap sifat, Dan asma Allah. Kalau orang-orang yang tidak ada di situ, Ah ya huflah, Orang lupa, Orang lupa itu, Orang dolim, Karena kita itu diberitakan, Untuk ingat kepada Allah. Sehingga tadi, Kalau melihat segala sesuatu, Cap itu yang kelihatan, Allah tampak pada segala sesuatu. Nah, Kalau kita belum bisa, Berarti kita itu orang yang lalai. Berarti kan, Kalau kita masih sering lalai, Kalau kita mau membahas ahlu syugud, Ketinggian, Ya kita harus mencoba, Menapak satu tahap lagi. Satu tahap, Yaitu di ahlu, Ahlu hijab. Ahlu hijab, Mahu menemukan sahih loh. Sahihnya bagaimana? Ini ada penjelasannya. Seumpamanya, Bahwa kalau kita itu, Mengetahui, Ada orang yang maha padai, Berarti itu Allah, Menghadapi Allah yang maha padai. Pandai, Menghadapi dia, Menjadi pandai. Atau Allah bertajali, Dengan sifatnya, Atau asmaknya, Sehingga orang itu menjadi pandai. Kalau ada orang tersesat, Berarti Allah itu sedang menghadapi orang itu, Atau bertajali, Dengan sifatnya. Bermanifestasi, Maksudnya, Ini bermanifestasi bertajali, Dengan Al-Mudhilo, Atau yang maha menyesatkan. Fal asya'u, Maka segala sesuatu, Setiap sesuatu, Kulluha majali, Adalah tempat untuk manifestasi. Fahamadahiru, Dan tempat untuk nampak, Diduhuri ma'ani asma'ihi, Karena tampaknya, Makna, Asma'nya, Atau nama-nama Allah, Al-Latihiyatafasilu, Yang mana, Itu, Asma'-asma Allah, Itu mempunyai perincian. Ma'ani sifatihi, Baik makna sifatnya. Contohnya, Fayat haru fi ahli l-Izzah, Maka tampaklah, Di dalam, Orang yang agung, Mempunyai kemuliaan. Kahunuhu mu'izzah, Itu karena Allah adalah ma'amulia. Manusia yang mulia, Manusia yang mulia itu, Gampang aneh, Presiden contohnya nanti pro kontra. Enggak, Kalau presiden sekarang iya mulia. Bagi yang enggak setuju, Ya enggak mulia, Yang mulia ini si teman. Pokoknya ada orang mulia, Kita sepakat semua, Itu orang mulia. Sudah kaya, Dermawan, Baik hati, Terus orang mulia itu, Tidak sokong. Maunya begitu, Orang itu mulia. Maka, Orang mulia itu, Adalah tempat manifestasinya, Atau, Tajali, Atau, Mazuhirnya, Bagi sifat Allah, Yang mu'izzah, Allah yang mulia, Allah yang memulia, Membuat dia itu menjadi mulia. Kalau kita memandang dia, Dia itu yang maha, Dia itu orang yang mulia, Yang membuatnya mulia adalah Allah. Kalau kita juga ingin mulia, Kita akan mendekati orang mulia itu, Atau mendekati Allah? Mendekati Allah, Karena yang membuat mulia, Dia saja Allah. Kalau kita itu ingin kaya, Kita mendekati orang lain yang kaya, Atau kita mendekati Allah? Mendekati Allah. Ini satu, Ini satu contoh bahwa Allah itu, Yang memberikan kemuliaan, Karena Allah itu yang maha mulia. Termasuk nanti Allah itu maha pandai, Maha bijak, Kalau ada orang bijak, Karena Allah itu yang memberikan kebijakan. Dengan seperti itu, Maka, Kita akan melihat segala sesuatu tadi itu, Ya Allah, Maksudnya, Tampak di segala sesuatu, Dalam segala sesuatu itu adalah Allah, Kehendak Allah mudahnya. Wafi'alil zillah, Dan di dalam, Orang yang hinda, Kaunuhu mu zilan, Karena Allah itu adalah, Zat yang memberikan, Juga kehinaan, Bagi, Dalam tanda kurung, Bagi orang yang patut dihinakan. Contoh fir'on, Fir'on itu kan patut dihinakan. Ya jadi hina. Bahkan sampai sekarang, Kalau disebut fir'on itu, Bagi kita orang-orang yang beriman, Hina apa itu? Hina. Karena Allah memberikan, Kehinaan bagi dia, Karena, Perbuatan fir'on sendiri. Pilihan fir'on sendiri. Wafil ahya'i ma'nasmihi al-muhyi, Dan, Dalam orang yang hidup, Karena ada asma Allah, Yang maha memberi hidup. Jadi, Kita itu hidup. Ini karena Allah. Kalau tidak ada Allah, Tidak mungkin hidup. Dengan seperti itu terus, Maka kita akan bisa melihat Allah, Di dalam, Segala sesuatu yang wujud. Wa'indah salbil arwah, Dan, Tadkala, Tercabutnya, Ruh-ruh, Ma'nasmihi al-mumit, Yaitu, Dari asma Allah al-mumit, Yang mana Allah adalah yang mematikan. Wa'indah al-ta'i, Ma'nasmihi al-mukti, Dan, Kalau ada orang, Yang diberi anugerah, Karena itu, Adalah, Asma Allah al-mukti, Atau manifestasi, Atau tajalli, Atau ma'dahir, Sifat al-mukti. Wa'indah al-mati, Dan, Tadkala, Ada orang yang tercegah, Tercegah, Rezeki ini dicegah, Tidak sampai kepada, Seseorang. Karena, Ma'nasmihi al-mani, Karena, Itu adalah sebagai, Tempat ma'dahir, Atau majali, Dari, Asma Allah al-mani. Wa'indah ifadu tilfadli, Dan, Tadkala, Allah memberikan, Keluberan, Keutamaan. Ma'nasmihi al-karim, Itu adalah, Madhuhir, Atau majali, Dari, Asma Allah al-karir. Wa'indah ijabati du'a, Dan, Tadkala Allah, Mengijabai du'a, Itu adalah, Karena Allah, Mempunyai, Nama, Al-mujib, Yaitu, Yang maha, Mengabulkan. Wa'indah tasuliti, Hilmatur, Wajal bilmanafi, Dan, Tadkala, Dari, Terjadinya, Kemelaratan, Wajal bilmanafi, Dan, Terjabutnya, Kemanfaatan, Kemanfaatan, Karena, Ma'nasmihi ad-dor, Dari, Ma'na, Asma Allah ad-dor, Ini, Semua ada di, Asma Allah, Bismillahir, Ad-dorun nafi, Bilahui ridalik, Dan, Seterusnya, Seperti, Bapak-bapak, Dan, Ibu-ibu, Saudara-saudari, Di dalam Al-Quran, Kan tegas, Dan jelas, Kalau, Engkau, Berdoa, Berdoalah, Dengan, Asma'ul, Husina, Fata'u, Hubi'a, Fata'u, Hubi'a, Berdoalah, Kepada, Allah, Dengan, Menggunakan, Asma'ul, Husina, Jadi, Saat kita itu, Berdoa, Kepada Allah, Dengan, Asma'ul, Husina, Itu, Seperti, Menyelaraskan, Gelombang, Kita itu, Agar, Menjadi, Tempat, Madhohir, Atau, Tempat, Majali, Dari, Asma'ul, Allah, Tadi, Itu, Kan, Allah, Kalau, Ada, Orang, Yang, Mulia, Karena, Allah, Mempunyai, Asma'ullah, Asma'ul, Husina, Yang, Namanya, Al-Mu'is, Yaitu, Yang, Memberikan, Kemu, Riaan, Kalau, Kita, Menginginkan, Pintar, Maka, Yang, Sebut-sebut, Berarti, Ya, Alim, Kalau, Kita, Berdoa, Kepada, Allah, Kaya, Ya, Yahuniyu, Kan, Jadi, Kita, Kita, Menyet, Menyelaraskan, Mudahnya, Sebut, Menyelaraskan, Gelombang, Kita, Gelombang, Diri, Kita, Agar, Pas, Untuk, Di, 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 Majali, Atau, Madhuhir, Atau, Manifestari, Manifestasi, Dari, Sifat, Allah, Yang, Maha, Kaya, Jadi, Fatuh, Hubiha, Berdoa, Kepada, Dengan, Asma'u, Nah, Salah, Satu, Maksudnya, Mengapa, Saya, Sabut, Salah, Satu, Maksudnya, Mungkin, Juga, Banyak, Tafsir, Yang, Lain, Di, Antara, Tafsir, Yang, Lain, Itu, Kita, Menyesuaikan, Dengan, Gelombang, Tersebut, Termasuk, Bapak, Ibu, Dan, Saudara, Saudari, Kalau, Kita, Ingin, Memperoleh, Memperoleh, Ilmu, Pengetahuan, Yang, Rumit, Rumit, Yang, Rumit, Tapi, Kita, Paham, Itu, Di, Antaranya, Yang, Sebut, Sebut, Di, Dalam, Doa, Kita, Itu, Adal, Adzohir, Mengapa, Adzohir, Adzohir, Ini, Tampak, Jadi, Yang, Rumit, Rumit, Itu, Bisa, Menjadi, Tampak, Termasuk, Kerumitan, Kerumitan, Dalam, Memahami, Atau, Mengenal, Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Ya, Salah, Satunya, Dengan, Menyebut, Adzohir, Al-Batin, Dan, Yang, 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 Banyak, Juga, Oke, Bapak, Dan, Ibu, Ini, Yang, Ke, Ke, 19, Allah, Yang, Mendohirkan, Segala, Sesuatu, Kalau, Tadi, Yang, Ke, 18, Itu, Allah, Tampak, Di, Dalam, Segala, Sesuatu, Kalau, Yang, Ke, 19, Ini, Yang, Ini, Allah, Yang, Menampakkan, Likul, Lisyai'in, Allah, Tampak, Menampakkan, Segala, Sesuatu, Aitajallah, Kalau, Tadi, Bahasanya, Itu, Madhuhir, Maupun, Majali, Kalau, Ini, Tajali, Ini, Bahasa-bahasa, Yang, Sangat, Detail, Sebetulnya, Karena, Sangat, Dekat, Penjelasan-penjelasan, Ini, Antara, Satu, Dengan, Yang, 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 Ingat, Ingat, Saya, Mulai, 16, Dan, Nanti, Sampai, 24, Ini, Perlu, Ketelitian, Ketelitian, Memahaminya, Eh, Bapak, Kita, Lanjut, Bagaimana, Bagaimana, Dapat, Dikabarkan, Sesuatu, Dapat, Menghijab, Allah, Sehingga, Kita, Tidak, Melihat, Allah, Wahualladhi, Doharo, Likulli, Sya'in, Padahal, Allah, Adalah, Yang, Membuat, Segala, Sesuatu, Menjadi, Kelihatan, Menjadi, Nampak, Ay, Tajallah, Likulli, Sya'in, Karena, Allah, Bertajali, Pada, Segala, Setiap, Sesuatu, Hatta, Arafahu, Sehingga, Segala, Sesuatu, Itu, Arafahu, Hatta, Arafahu, Sehingga, Segala, Sesuatu, Itu, Mengenal, Allah, Jadi, Segala, Sesuatu, Itu, Diloherkan, Oleh, Allah, Sehingga, Segala, Sesuatu, Itu, Mengenal, Allah, Hanya, Manusia, Dan, Jin, Yang, Terhijat, Pertanyaannya, Kita, Dengan, Lautan, Dan, Gunung, Lebih, Mengenal, Allah, Sinat, Seharusnya, Kita, Manusia, Lebih, Mengenal, Allah, Tapi, Karena, Manusia, Ada, Nafsu, Yang, Menghijat, Ada, Ada, Ujiannya, Agar, Mengenal, Allah, Itu, Maka, Sebelum, Seseorang, Mengenal, Allah, Maka, Harus, Lulus, Ujian, 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 Untuk, Mengenal, Allah, Niku, Di, Antaranya, Yang, Pertama, Yang, Di, Belajar, Menoptimalkan, Otak, Kita, Pikiran, Kita, Untuk, Mempelajari, Al-Quran, Mempelajari, Alam, Semesta, Mempelajari, Diri, Kita, Sediri, Yang, Kedua, Itu, Membersihkan, Jiwa, Kita, Dari, Kefasikan, Sehingga, Jiwa, Kita, Pekah, Terhadap, Cahaya, Cahaya, Yang, Dibuat, Oleh, Allah, Sebagai, Tanda, Sebagai, Tanda, Tanda, Untuk, Mengenal, Yang, Ketiga, Kita, Harus, Mampu, Mendengarkan, Fitrah, Kita, Suci, Hati, Nurani, Yang, Suci, Yang, Selalu, Mengajak, Kepada, Sahada, Bertauhid, Kepada, Allah, Subhanahu, Sehingga, Pertanyaan, Tadi, Lebih, Mengenal, Allah, Siapa, Manusia, Atau, Makhluk, Yang, Lain, Manusia, Diciptakan, Dengan, Citaan, Lebih, Mengenal, Lebih, Unggul, Daripada, Makhluk, Lain, Bahkan, Daripada, Malah, Tapi, Kalau, Citaan, Atau, Potensi, Yang, Ada, Di, Dalam, Diri, Manusia, Untuk, Mengenal, Allah, Itu, Tidak, Di, Optimalkan, Maka, Kita, Kalah, Dengan, Gunung, Pengetahuan, Gunung, Pengetahuan, Lautan, Dalam, Mengenal, Gunung, Batu-batuan, Yang, Ada, Di, Gunung, Itu, Mengenal, Allah, Sehingga, Mereka, Selalu, Taat, Kepada, Taat, Batu-batuan, Di, Gunung, Itu, Adalah, Kalau, Di, Perintah, Allah, Pecah, Pecah, Manusia, Di, Perintah, Solat, Ada, Enggak, Solat, Nah, Ini, Sesungguhnya, Potensi, Dasar, Manusia, Mengenal, Allah, Itu, Lebih, Luas, Daripada, Makhluk-makhluk, Yang, Bahkan, Lebih, Daripada, Malah, Tetapi, Goda, Oleh, Nafsu, Memperturutkan, Keinginan, Hatinya, Masih, Penuh, Kefasikan, Nuraminya, Tidak, Didengar, Maka, Dia, Kalah, Dengan, Makhluk, Yang, Lain, Walidah, Kana, Walidah, Kana, Sajidan, Oleh, Karena, Itu, Bersujud, Lahu, Kepada, Allah, Segala, Sesuatu, Sujud, Kepada, Allah, Atau, Taat, Kepada, Allah, Ba, Musab, Bihan, Dan, Bertas, Bi, Bi, Dengan, Memuji, Allah, Jadi, Orang, Yang, Bisa, Menghikmati, Niki, Rikirnya, Doanya, Adalah, Agar, Mampu, Bersujud, Dan, Taat, Kepada, Allah, Mengagumkan, Allah, Sana, Minta, Yang lain-lain, Punah, Pun, Butuh, Yang lain, Butuhnya, Allah, Kan, Ya Allah, Saya, Mengagumkan, Nama, Saya, Memujimu, Engkau, Maha Besar, Engkau, Maha Suci, Kayak, Begitu, Doanya, Bukan lagi, Walaupun, Boleh, Sekali lagi, Tapi, Orang-orang, Yang, Sudah, Menapaki, Dimana, Dirinya, Itu, Tahu, Bahwasannya, Mengenal, Allah, Maka, Dia, Akan, Sujud, Dia, Akan, Bertasbeh, Dan, Dan, Hamdalah, Itu, Saja, Yang, Lebih, Penting, Bagi, Mereka, Karena, Bagi, Mereka, Rezeki, Apapun, Itu, Sudah, Di, Kasih, Sudah, Dianugerahkan, Oleh, Allah, Dan, Itu, Tidak, Kurang, Nah, Kok, Merasa, Kurang, Saja, Ya, Memang, Kita, Kan, Masih, Tingkatannya, Masih, Di, Bawang, Orang-orang, Yang, Tinggi, Ini, Kumpun, Batang, Kurang, Batang, Kurang, Bukan, Karena, Banyak, Bela, Geduh, Karena, Dirinya, Mampu, Mengendalikan, Orang-lain, Makan, Sate, Dia, Makan, Tempe, Ya, Cukup, Makan, Tempe, Makan, Sate, Nah, Makanya, Disebutkan, Al-Kona, Atu, Al-Kona, Atu, Kan, Zun, Naya, Kona, Nerimo, Itu, Adalah, Gudang, Yang, Tidak, Akan, Habis, Isinya, Karena, Nerimo, Umar, Ini, Orang-orang, Yang, Sudah, Luar, Biasa, Walakin, La, Tafakoh, Huzalik, Tetapi, Engkau, Tidak, Paham, Tasbeh, Maupun, Sujudnya, Segala, Sesuatu, Oke, Bapak, Dan, Ibu, Ibu, Saudara, Saudari, Tapi, Saya, Sudah, Pernas, Menceritakan, Dulu, Kalau, Masih, Ingat, Saya, Mempunyai, Senior, Yang senior itu, Paham, Dengan, Tasbehnya, Alam semestan, Nah, Pripun, Kalau, Ditanyakan, Pripun, Ini, Hampir, Sami, Seperti, Penjelasan, Yang, Lalu-Lalu, Tentang, Betapa, Sulitnya, Menerangkan, Perasaan, Atau, Yang itu, Hanya, Bisa, Dipahami, Oleh, Rasa, Ini, Sulit, Diceritakan, Harusnya, Dialami, Sendiri, Sendiri, Ya, Dengan, Peranah, Merasa, Khusuk, Bapak, Ibu, Gitu, Saya, Yakin, Setiap, Orang, Merasa, Khusuk, Entah, Berapa, Menit, Berapa, Detik, Ini, Diceritakan, Kan, Angel, Bapak, Ibu, Khusuk, Begini, Loh, Kok, Kok, Akhirnya, Ngomong, Gitu, Eh, Karena, Memang, Sulit, Sama, Dengan, Ini, Wala, Kinla, Tafkohu, Zalik, Engkau, Tidak, Tidak, Paham, Dengan, Tasbeh, Dan, Sujud, Memang, Sulit, Memahaminya, Tetapi, Bisa, Di, Hikmati, Atau, Dirasakan, Bahwa, Memang, Alam semesta, Ini, Bertasbeh, Dan, Sujud, Kepada, Allah, Bahkan, Bapak, Ibu, Dan, Saudara, Saudari, Ada, Satu, Kisah, Dimana, Lautan, Itu, Hampir, Tiap, Hari, Itu, Izin, Kepada, Allah, Ya Allah, Aku, Gulung, Saja, Bumi, Manusia, Yang, Ada, Di, Bumi, Kenapa, Saya, Sengit, Dengan, Manusia, Karena, Banyak, Masih, Niku, Ada, Yang, Berkisah, Seperti, Itu, Bahwa, Lautan, Itu, Sebetulnya, Tiap, Hari, Minta, Izin, Kepada, Allah, Untuk, Menggulung, Manusia, Itu, Karena, Benci, Kepada, Manusia, Karena, Manusia, Banyak, Melakukan, Dhalimah, Maka, Kalau, Ada, Gempa, Huluh, Pasti, Izinkan, Oleh, Allah, Tapi, Sekarang, Bapak, Ibu, Dengan, Setelah, Gempa, Yang, Terakhir, Kemarin, Yang, Malem-malem, Itu, Oke, Yang, Yang, Batul, Hari, Malem-malem, Sabtu, Sesudah, Gempa, Itu, Tambah, Takut, Tambah, Iman, Atau, Biasa, Saja, Ini, Kan, Mirip, Tiap, Hari, Kalau, Ada, Orang, Seripa, Kita, Itu, Diundang, Datang, Tak, Siap, Yang, Mengingat, Kata, Sabda, Rasulullah, Dengan, Mengingat, Mati, Maka, Kita, Akan, Menjadi, Bisa, Lebih, Baik, Kava, Kava, Bilmauti, Wai, Cukuplah, Mati, Itu, Menjadi, Nasihat, Tapi, Kalau, Sekarang, Kan, Nggak, Cukup, Lagi, Orang, Itu, Ada, Mati, Yaudah, Biasa, Saja, Ada, Gempa, Biasa, Saja, Nah, Sesungguhnya, Harusnya, Boten, Boten, Karena, Kita, Inget, Mati, Berarti, Kita, Ngegas, Beribadah, Kepada, Kita, Ada, Gempa, Itu, Harusnya, Lebih, Mendekatkan, Diri, Pada, Malam, Hari, Kita, Sampai, InsyaAllah, Besok, Kita, Ulang, Sedikit, Minggu, Depan, Maksudnya, InsyaAllah, Oke, Bapak, Bapak, Dan, Ibu, Saudara, Saudari, Untuk, Malam, Hari, Ini, Kita, Cukupkan, Pembahasan, Syarah, Afikam, Kita, Akhiri, Dengan, Berdoa, Bersama, Sama, Saudu, Billahimina, Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alameen, Allahumma gufirlana dunubana wa diwalidaina wa rahampumkam erba師yara Allahumma sabbit imanana wa awwir kulubana wa bariklana fima taitana wa salimna fi dunya wal akhirat Allahumma aanna ladikrika wa syukarika wa husni badadik Allahumma gufina bi halalika na harami wa agamin berfaatlika amman siwaka Rabbana ablana min azwajina Wabiriyatina kurwa ta'ayun Waja'alna lil muttaqina imana Allahumma inna minas'aluka bi husnil khatima Wa na'udubika musuh ila khatima Rabbana adina di dunia hasana Wafil akhirati hasana tawakina adha bannar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala ahli sayyidina muhammadin Subhana rabbika rabbila izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari Mudah-mudahan Allah memberikan kita Pemahaman yang benar Amin ya Rabbana alamin Dan saya mohon maaf apabila ada kehilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!